Hai guys, selamat datang di channel Kimia Medisinal kelas B. Kami adalah mahasiswa Universitas Tadulako, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Jurusan Formasi. Perkenalkan nama saya Nilo Yenisa Fitri, NIM G701 18101. Dan perkenalkan nama saya Niko Maekasriwayumi, NIM G701 18 021. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai Fisikokimia Obat, Farmakokinetik, dan Farmakodinamik dari Obat Kandesartan. Baik, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman. Baiklah, langsung saja kita ke videonya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Fisikokimia Obat dari Kandesartan. Baiklah, sebelum saya menjelaskan Fisikokimia dari Obat Kandesartan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Obat Kandesartan. Kandesartan merupakan obat golongan amniotensi 2, reseptor blocker, yang digunakan untuk menangani hipertensi dan gagal jantung. Untuk kasus hipertensi, obat ini dapat digunakan oleh pasien dewasa dan anak-anak yang berumur kurang lebih atau sama dengan 1 tahun. Sedangkan untuk gagal jantung, obat ini digunakan oleh pasien dewasa. Kontraindikasi pada obat Kandesartan adalah riwayat hipersensitivitas terhadap Kandesartan, pasien hamil atau menyusui, anak berusia kurang dari 1 tahun, dan pasien diabetes militus yang juga menerima alis kiren. Peringatan khusus untuk obat ini yaitu perlu diperhatikan saat memberikan Kandesartan pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal, hipotensi, hiperkalemia, dan gangguan pada fungsi hati. Efek samping dari Kandesartan ini yaitu dapat berupa hipotensi, pusing, penurunan fungsi ginjal, dan reaksi alergi seperti ruang pada kulit dan juga pruritus. Nah, untuk interaksi obat dengan Kandesartan ini dapat terjadi pada penggunaan bersamaan litium, obat anti-inflammasi non-steroid, alis kiren, dan juga obat golongan angiotensin converting enzyme inhibitor. Nah, sediaan Kandesartan ini merupakan Kandesartan Silexitil dalam bentuk tablet 4 mg, 8 mg, 16 mg, dan 32 mg. Di beberapa negara, Kandesartan juga tersedia dalam bentuk suspensi oral. Namun, sediaan pada di Indonesia itu sediaan tablet yang 8-16 mg. Penggunaan Kandesartan pada kehamilan termasuk dalam kategori D. Hal ini berarti bahwa ada bukti positif gangguan janin akibat penggunaan Kandesartan pada saat hamil. Untuk penggunaan Kandesartan pada kehamilan termasuk dalam kategori D. Hal ini berarti bahwa ada bukti positif gangguan janin akibat penggunaan Kandesartan saat hamil. Penggunaan Kandesartan pada ibu yang menyusui juga tidak disarankan. Karena masih terbatasnya bukti mengenai ekstraksi obat ini ke dalam air susu ibu atau yang disingkat dengan asih. Dimana kategori D ini adanya bukti positif mengenai resiko terhadap janin manusia. Tetapi besarnya manfaat yang diperoleh mungkin lebih besar dari resikonya. Misalnya untuk mengatasi situasi yang menganceng jiwa. Kandesartan itu memiliki mekanisme kerja yaitu bekerja dengan menghambat reseptor amyotensin 2. Saat amyotensin 2 ini dihambat pembuluh darah akan lemas dan melebar sehingga aliran darah ini menjadi lebih lancar dan tekanan darah menjadi turut. Ada simpat fisikokimia dari Kandesartan yaitu dengan nama kimia 2 etorsi, 3, 4, 2, 2H, tetrazol, 5 penilmetil, bensinidazol, 4 karboksiasin. Ini adalah rumus struktur dari Kandesartan. Dengan rumus molekul C24, H20, N6, O3. Lalu berat molekulnya 440,5 gram per mol. Untuk pemeriannya itu serbu kertas warna putih dengan kelarutan praktis tidak kelarut dalam air dan sedikit larut dalam mitansin. Baik, disini saya akan menjelaskan tentang formakokinistik dari Bocan Disartan. Di mana Kandesartan ini memiliki konsentrasi puncak plasma sekitar 3-4 jam setelah konsumsi peroral. Dan waktu paru plasma terhitung sekitar 9 jam untuk orang yang sehat. Sedangkan untuk orang yang tidak sehat atau mengalami hipertensi, dia itu waktu parunya lebih lama atau lebih dari 9 jam. Terus untuk absorpsi dari obat ini yaitu di mana Kandesartan akan diubah menjadi bentuk aktif dengan bioavabilitas absolut sekitar 15-40%. Terus untuk konsentrasi serum puncak rata-rata tercapai 3-4 jam setelah konsumsi tablet. Terus konsentrasi serum candesartan ini akan meningkat secara linear dengan peningkatan dosis dalam kisaran dosis terapiotik. Saat dikonsumsi dengan makanan, konsentrasi puncak ini dapat meningkat sekitar 26% dan laju penyerapan juga akan meningkat. Akan tetapi perubahan ini tidak akan menyebabkan efek klinis yang signifikan. Untuk distribusinya, volume distribusi Candesartan ini yaitu sekitar 0,13 liter per kilogram. Di mana Candesartan ini sangat terikat pada protein plasma, lebih dari 99% dan tidak menembus sel darah merah. Pada percobaan tikus, Candesartan ini tidak dilaporkan menembus sawar otak dan sawar darah otak dengan baik tetapi dapat menembus sawar placenta dan dapat mencapai fetus. Untuk metabolismenya, sebagian besar obat ini diubah menjadi Candesartan aktif melalui proses hidrolisis ester saat absorpsi saluran cernak. Terus sebagian kecil, obat akan dimetabolisme diheper lebih dari 20% untuk mencapai metabolit inaktif melalui proses oditilasyon. Terus untuk eliminasinya, sekitar 26% dosis oral akan dieliminasi tanpa perubahan dalam urin. Terus Candesartan ini dapat dieliminasi melalui urin sekitar 33% dan dieliminasi melalui via fesis sekitar 67%. Terus untuk kelirian plasma dalam Candesartan ini dipengaruhi oleh insufisiensi ginjal tetapi tidak dipengaruhi oleh insufisiensi hati ringan sampai sedang. Untuk farmakodinamik dari obat Candesartan, yaitu secara farmakologi, Candesartan ini bekerja sebagai agen antiimpertensi dengan mengikat reseptor amiotensin 2 tipe 1 di berbagai jaringan. Sehingga angiotensin 2 ini tidak dapat meningkat api sapu atau amiotensin 1. Hal ini dapat mengurangi fasokonfriksi dan reabsorpsi air atau garam akibat dari aktivitas angiotensin 2. Sehingga hal ini dapat menurunkan tekanan darah. Angiotensin 2 ini merupakan hormon fasoaktif. Fasoaktif utama dalam renin angiotensin aldosteron, sistem yang memegang peran penting dalam patofisiologi hipertensi, gagal jantung, dan juga gangguan kardiovaskular lainnya. Angiotensin 2 ini dapat menyebabkan fasokonfriksi dan menstimulasi aldosteron yang dimediasi oleh reseptor atis 1. Dimana fasokonfriksi ini bersama sekresi aldosteron yang meningkatkan reabsorpsi air atau garam sehingga dapat meningkatkan tekanan darah. Candesartan memberikan efek penurunan tekanan darah dengan cara mengikat angiotensin 1 sehingga angiotensin 2 tidak dapat mengikat reseptor inhibisi kompetitif selektif. Berkurangnya fasokonfriksi akan menurunkan resistensi verifer dan berkurangnya sekresi aldosteron akan menurunkan jumlah air dan garam yang di reabsorpsi. Candesartan tidak menghambat angiotensin converting enzim atau ACE sehingga tidak menimbulkan potensi brandikin dan tidak menyebabkan gejala batuk seperti golongan obat AC inhibitor. Candesartan ini menyebabkan penurunan tekanan darah, arteri, dan resistensi verifer tanpa mempengaruhi denyut jantung, stroke volume, dan curah jantung. Selain itu, obat ini juga memiliki efek hemodinamik ginjal yang baik dengan meningkatkan aliran darah ginjal. Terus dia mempertahankan laju filtrasi glomerulus dan menurunkan resistensi pembuluh darah ginjal dan fraksi filtrasi. Candesartan ini juga mengurangi sekresi protein urin pada pasien hipertensi dengan mikroalbuminuria atau neuropati akibat etiologi tertentu. Baiklah, cukup sekian perjelasan kami mengenai obat Candesartan. Sekali lagi, jangan lupa untuk pencet tombol like, komen, share, dan subscribe ya. Thank you.